salam jumpa lagi dengan Mak Tini disini dalam acara memasak bahan-bahan yang ada di hadapan dan saya ini supai kumlopak bengkuh ini jimai ya seperti ini saya menggunakan satu sendok setengah dari jimai dan macau kormatnya dan ini saya akan saya tambah 2 gula batu ping tong ya ping tong ini ini sesuai kalian menginginkan seberapa tim karena tanpa dikasih gula ini pun ini sudah tim dan semua bahan juga sudah manis disini saya akan membuat yaitu minuman bekas orang Hongkong yaitu sup manis ini dinamakan sup manis bengkuh sup mai konglopak jadi seperti membuat sup ini ini akan kita masukkan dalam air sendiri nah ini semua kita kupas ya baik-baik atau mobil-mobil berarti enggak mau kulit saya akan mengupas semua ini dan kita akan mengirisnya ya ini akan saya sediakan air untuk merendam bengkuh ini supaya enggak warnanya enggak berubah ya ini saya kasih sedikit sedikit garam ini sudah saya kupas ya kita cuci seperti ini dan kita rendang karena warnanya ini kan mudah berubah insik-insik itu mudah berubah nah jadi setelah kita kupas dan kita masukkan di rendaman itu sebentar selama belum kita potong seperti ini nah seperti ini ya dan ini tengahnya akan kita buang nah ya ini meski ini nanti cuman diminum atau diambil airnya aja ya ini tinggal potong dan ini akan saya tambahin satu sukmai ya supaya ini kita sehat daripada minumannya ini benar-benar terpekat kalau ada ini rambut atau apa ini ya ini boleh kalian jangan buang boleh juga di diri ini akan kita potong seperti ini ya tahu kau seperti ini jadi kalau ini bahannya banyak airnya itu boleh kita kasih lebih lebih semua kita potong-potong ya ya Nah ini boleh kita potong nah seperti ini dan ini tetap kita juga kita cuci ini boleh kita cuci dan kita masukkan duluan untuk lebihnya kita rendam seperti ini ya Hai nah ini bengkonya dan ini sudah saya siapkan air tapi kalian sebelumnya sudah menyiapkan air ya Hai nah airnya sudah mendidih kita masukkan Hai gimai nah ini ya semua bahan kita masukkan ya Nah ini maco bengkonya jadi karena juga bengkonya bisa-besar nah ini saya kasih air sekitar Hai 3-4 liter ya dan ini akan kita masak selama 15 menit api besar jadi kita tunggu mendidih dulu 15 menit api besar dan selebihnya kita masak 45 menit lagi api sedang jadi kita masak satu jam atau yak kocong ya ini ini api besar ya dan kalian hati-hati juga ini diperhatikan kalau apinya besar takutnya ini airnya keluar jadi kalian agak buka sedikit baik saya jangan kemana-mana ikuti video mati ini hingga sup ini selesai kita masak Oh ya perhatikan nah ini hingga sekarang kan belum mendidih ya karena baru saja kita tambahkan semua joy liu atau semua bahan jadi ini kita hitung 15 menit kalau air sudah mendidih jadi 15 menit api besar setelah itu nanti disusul api sedang selama 45 menit nah seperti ini ya ya hampir mendidihkan nah ini enggak papa eh akan kita tutup kalau ini sudah mendidih ya Hai nah seperti ini ini boleh kita hitung 15 menit dari sekarangnya jadi api besar dan kita tutup Hai seperti ini agak agak ngintip sedikit ya biar airnya enggak keluar Ayo kita lihat sudah 15 menit nah seperti ini ya ya Oh ya ini saya menemukan rambut daripada jagung ya seperti ini ya tapi bersih ya ini kita boleh kita tambahkan dan untuk gula batu akan kita masukkan 5 menit sebelum masak saya sekarang kita tetap kita tutup rata-rata dan kita api sedang ini akan kita masak 45 menit baik jangan kemana-mana terus ikuti video mati hingga selesai nah sekarang sudah saatnya kita masukkan pinggirnya ya kita tunggu lima menit lagi setelah itu sekelah masak lah ya jadi kita kok lima menit lagi ya saatnya ini sudah masa dan kita matikan api ya inilah ya tapi untuk canya ini tidak usah saya ini adalah bahan-bahannya itu ya seperti ini nah ini juga ada jimai nya kan nah seperti ini tapi ini biasanya enggak usah dihidangkan ya jadi mungkin kalau kita sendiri menginginkannya tidak apa-apa nah ini ini juga ada rumah keringnya ya apa ini namanya kumcung ya tapi biasanya menghidangkannya ini cukup eh supnya aja nah seperti ini ya inilah sup manis kita ya nah dan untuk yang khusus supnya boleh kita ya ya taruh taruh di sini karena ini kan sebagai minuman ya karena manis nah inilah ya oke Hai nah inilah gas sup manis kita dan ini yang boleh dihidangkan dengan minumannya saja ya inilah sayang pohongropak bengkosoy ya yaitu stup manis dari jagung apel dan wortel terima kasih atas support kalian telah mengikuti video maktini ini hingga selesai dan semoga apa yang maktini bagikan saat ini juga berguna bagi kalian semua akhirnya maktini mohon pamit dari hadapan kalian dan kita akan berjumpa dalam video yang terbaru baiklah sayang, salam sehat selalu dan bye bye